Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan juga tombol like dan nyalakan tombol loncengnya. Halo teman-teman jalan, saat ini masih di bulan puasa, bulan namadhan dan juga masih di masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, hari ini saya mau eksperimen tentang ini, ini adalah petasan, ingat ya ini petasan khusus untuk orang dewasa, oke, saya mau bikin apa, ya pasti saya akan mereview petasan ini, jadi ini adalah petasan roket, petasan roket atau kalau orang dulu bilang namanya petasan Janwe, petasan ini bahaya ya khusus untuk teman-teman yang udah gede ya, kalau anak-anak jangan coba-coba nyalain ini, ini nanti meluncur seperti roket dan meledak, nah ini saya beli harganya Rp15.000, isinya katanya sih Rp20.000 atau Rp15.000, lupa, ya Rp20.000 kalau nggak salah ada Rp20.000, itu Rp23.000.000, ya Rp20.000.000. sekarang kita ambil, dua, 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 tiga, 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 oke, 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 nah ini petasan, meledak habis, petasan roket ya, kita ambil tiga, ini nanti yang satu ini kita terbangkan normal biar teman-teman lihat seperti apa terbangnya, yang dua ini kita tempel pesawatnya, gini, nah gini, oke, coba ya, nanti saya akan mengakukan eksperimen, petasan ini akan saya coba nyalakan, kemudian, habis itu, kita lihat terbangnya seberapa jauh, lalu yang kedua saya akan tempel petasan ini dengan pesawat dari kertas, lalu saya juga akan menempel petasan ini dengan burung-burungan dari kertas, Sip, ini namanya burung walet dari kertas, nah, ini sekarang ada burung dari kertas dan kapal dari kertas, ini nanti keduanya akan kita tempel ke petasan ini, yang dua ini kita tempel petawatnya, gini, nah gini, oke, coba ya, selamat menikmati film di tangan saya, sekarang sudah ada dua, satu burung kertas, satu pesawat kertas, nanti kita akan nyalakan dan kita lihat apakah dia terbang seperti aslinya ini, yuk, kita lihat sekarang, selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekarang kita coba pesawat kedua pesawat kedua pesawat kedua hancur sekarang pesawat berikutnya pesawat ketiga pesawat ketiga pesawat berikutnya ternyata ternyata oke oke temen-temen jadi itu dia hasil eksperimennya setelah kita ledakan tiga buah pesawat pesawat ternyata pesawat burungnya hancur ya seperti temen-temen lihat pesawat burungnya hancur sementara sementara pesawat kertasnya kita gak tahu pesawat kertasnya ada dimana yang jelas oh itu dia pesawat kertasnya utuh ternyata ini kita ambil ya kita coba tes satu lagi yang biasa oke temen-temen ternyata setelah kita cari ya ini dia nih pesawat kertasnya masih ada ya seperti temen-temen lihat nih cuma dia gagal meledak ya nanti kita coba sekali lagi ya kira-kira dia bisa terbang apa enggak kita mulai kita mulai wah ternyata hancur ternyata hancur yang 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 ternyata terang dan ternyata dan dan tutorial